Coba kita lihat hadisnya Suatu hari ada seorang laki-laki ingin berziarah Menziari saudaranya di suatu kampung lain, kata Rasulullah Lalu Allah mengutus malaikat untuk mengawasi jalannya Kemudian Maka ketika mendatanginya, malaikat itu bertanya Jadi malaikat langsung mendatangi laki-laki yang ingin ziarah ke temannya tadi Maka malaikat bertanya kepada si laki-laki ini Halaka alaihi min ni'matin taruh Duhan Si fulan, kata malaikat Kamu ngapain? Mau pergi kemana? Kata laki-laki ini, saya mau pergi ziarah ke rumah temanku Lalu malaikat bertanya Halaka alaihi min ni'matin taruh Duhan Apakah kamu sudah mendapatkan ni'mat, mendapatkan harta, mendapatkan hadiah dari temanmu itu Sehingga kamu mau berziarah ke rumahnya? Nanti gak apa ya? Apakah kamu sudah mendapatkan nikmat, mendapatkan hadiah dari temanmu Sehingga kamu ingin pergi bersiarah ke rumah dia? Apa kata si laki-laki ini? La, ghairan inni uhib ahababtu filah Tidak, saya tidak mendapatkan apa-apa dari dia Saya tidak mendapatkan hadiah dari temanku Tidak mendapatkan nikmat dari temanku Melainkan aku murni benar-benar mencintai temanku itu karena Allah SWT Kemudian apa kata malaikat yang diutus oleh Allah SWT Kala Fa inni rasulullah ilaik Wahaih Wahaih Fulal Demi Allah Saya adalah utusan Allah itu malaikat Untuk mengutus, mengawasi kamu Untuk mengetes kamu Bi'anmallah pada habbaka kamu ahbab tahu Allah telah mengabarkan kepada kamu Bahawa Allah telah benar-benar mencintai kamu Ya Allah telah mencintai kamu Karena kamu telah mencintai siapa Temanmu tadi Dan aku beritahukan kepada kamu Bahawa Allah telah menyediakan tempat yang layak bermasuda untuk kamu Masya Allah Gara-gara apa Gara-gara apa Mencintai karena Karena Allah SWT